Intro Film dimulai memperlihatkan seorang wanita yang tengah menerima telpon dari seseorang di Sungai Han. Diketahui wanita itu bekerja sebagai operator garis hidup. Sejenis layanan curhat melalui telpon untuk seseorang yang banyak masalah. Wanita itu dengan baik mendengarkan dan menenangkan pria di balik telpon tersebut. Ya, wanita itu ialah Bekse. Bukan perkara mudah bagi Bekse menerima kenyataan bahwa kanker pankreasnya sudah memasuki stadium 3 dan akan segera merenggut nyawanya. Ia pernah melewati fase tidak terima, marah, mencoba yakin kalau hidup sehat akan membuatnya tetap hidup. Depresi hingga akhirnya Bekse ini bisa berdamai dengan penyakitnya dan menjalani kenyataan bahwa hidupnya akan segera berakhir. Sejak kecil Bekse sudah hidup sendirian. Orang tuanya sudah meninggal dan Bekse hanya memiliki seorang sahabat bernama Suzuki. Dalam hidup Bekse yang memberinya semangat nomor satu adalah idolanya, yaitu seorang artis bernama Ji Sol Woo. Artis tampan yang dijuluki Raja Melodrama. Yap, seperti para penggemar pada umumnya, Bekse begitu tergila-gila pada Sol Woo. Seisi kamar Bekse dipenuhi foto dan barang-barang tentang Sol Woo. Setiap saat Bekse juga menonton drama-drama yang diperankan oleh Sol Woo. Malam itu usai melihat siaran wawancara Sol Woo, Bekse jadi terbayang pasti sangat menyenangkan bisa berkencan dengan Sol Woo sang idola. Oke, keesokannya Bekse mengunjungi sahabatnya Suzuki di Kuil Buddha. Sambil ngeteh Suzuki menanyakan akan digunakan untuk apa uang asuransi kesehatan Bekse nantinya. Bekse pun menjawab saat ini di sisa-sisa hidupnya ia hanya ingin merasakan rasanya berkencan dengan Sol Woo. Suzuki menyarankan Bekse untuk menyewa Sol Woo saja. Namun dengan uang 30 juta won, Sol Woo hanya bisa disewa beberapa jam saja. Sedangkan Bekse ingin kencan layaknya sepasang kekasih. Nah, malamnya di kamar Bekse pun kefikiran. Jika ia tidak bisa kencan dengan Sol Woo, maka minimal Bekse harus berkencan dengan pria yang wajahnya mirip dengan Sol Woo. Saat itu juga Bekse membuat kontrak kencan. Lalu memasang iklan di internet kalau ia sedang mengadakan casting mencari seseorang yang mirip dengan Sol Woo. Keesokannya saat hari casting, dibantu dengan Suzuki, Bekse pun menyeleksi para pendaftar. Namun dari semua yang mendaftar, tidak ada satupun pria yang memenuhi kriteria Bekse. Terutama tidak ada satupun pria yang wajahnya mirip dengan Sol Woo. Di sisi lain, seorang pria bernama Dong Jun memiliki wajah yang sangat mirip Paul dengan Sol Woo. Saat itu, ia juga tengah mengikuti casting untuk pentas teater Romeo dan Juliet. Namun, meski wajahnya sangat mirip, tapi kemampuan aktingnya sangat jauh berbeda. Meski sudah berusaha dengan keras, Dong Jun tidak bisa berakting melodrama seperti Sol Woo. Elhasil ya kan guys, Dong Jun menjadi kesal. Ia selalu diminta menjadi seperti Sol Woo. Ia juga jadi sangat membenci Sol Woo dan juga membenci wajahnya yang sangat mirip dengan Sol Woo. Sampai-sampai, Dong Jun ingin operasi plastik saja agar wajahnya tidak mirip dengan Sol Woo. Saat berkonsultasi biaya operasi plastik, Dong Jun terkejut guys. Karena biayanya sangat mahal, Dong Jun pun jadi sangat frustasi. Malam harinya, di kuil, Suzuki berdoa pada Buddha agar Beksi segera dipertemukan dengan pria yang mirip dengan Sol Woo. Di rumah, Dong Jun yang tengah tidur terbangun dan memutuskan mencari udara segar di tepi jembatan sungaihan. Di sana, lagi-lagi ia melihat papan iklan yang berisikan wajah Sol Woo. Sontak Dong Jun kembali frustasi. Saat tengah frustasi, ia melihat layanan garis hidup dan memutuskan menelpon ke layanan tersebut. Nah guys, tadi kan si Suzuki berdoa di Buddha. Nah, disinilah doa Suzuki dikabulkan. Saat Dong Jun menelpon layanan itu, yang mengangkat adalah Beksi. Dong Jun pun mulai menceritakan betapa ia membenci wajahnya. Ia kemudian menyebutkan kalau ia benci wajahnya yang mirip dengan Sol Woo yang membuat harinya menjadi sangat berat. Mendengar itu, Beksi kaget bukan main. Ia kembali menanyakan apakah memang betul Dong Jun membenci wajahnya karena mirip dengan Sol Woo? Karena ia takut salah dengar. Dong Jun kemudian membenarkan hal tersebut dan langsung menutup teleponnya. Beksi yang tak mau kehilangan jejak Dong Jun langsung mengecek CCTV di sekitar telepon tersebut. Dan langsung menghampiri Dong Jun. Saat tiba di sana, Beksi sangat kaget guys. Dan terpukau dengan wajah Dong Jun yang benar-benar mirip dengan idolanya. Beksi langsung berterus terang menawarkan kontrak kencan pada Dong Jun. Namun tampak Dong Jun tidak mau menerima kontrak itu karena lagi-lagi ia harus menjadi seperti Sol Woo. Beksi tidak menyerah. Ia membujuk Dong Jun dan memberi tahu bayarannya. Ia paham Dong Jun pasti sedang membutuhkan uang saat ini. Selain itu, Beksi jujur kalau ia tengah menghidap kanker stadium akhir. Dan berkencan dengan pria yang mirip dengan Sol Woo adalah keinginan terakhirnya. Dong Jun nampak tidak percaya pada Beksi. Tapi Beksi terus meyakinkan Dong Jun agar menerima tawarannya. Beksi pun memberikan Dong Jun waktu untuk mengambil keputusan. Keesokannya, Dong Jun memberi tahu temannya Waluyo tentang kontrak kencan yang ditawarkan Beksi. Waluyo pun mendukung Dong Jun mengambil tawaran itu karena Dong Jun membutuhkan biaya OPLAS. Operasi plastik. Akhirnya ya kan, karena mendapat nasihat dan bujukan Waluyo, Dong Jun pun menelpon Beksi. Mengatakan ia menerima tawaran tersebut. Beksi sangat senang hingga kegirangan guys. Beksi pun menyuruh Dong Jun merubah penampilan seperti Sol Woo. Yap, Dong Jun dibantu Waluyo menghapalkan kata-kata Sol Woo di dramanya. Ia terus berlatih, berolahraga, sambil menata fashion-nya. Hingga beberapa hari kemudian, Dong Jun mengajak Beksi bertemu. Beksi sangat senang karena akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Namun ekspektasi Beksi hancur seketika karena saat Dong Jun datang. Dong Jun berpenampilan kuno guys. Bahkan parahnya, Dong Jun seperti aktor amatir yang tidak natural dalam berakting. Akting Dong Jun tidak tertata dan sangat kaku. Dan hal itu bukan seperti yang Beksi inginkan. Karena kesal, Beksi pun tidak bisa menahan emosinya. Ia pun mencontohkan seperti apa akting kencan yang ia inginkan. Yaitu akting dengan menggunakan perasaan. Usai mencontohkan alarm di HP Beksi berbunyi yang menandakan saat itu ia harus minum obat. Kali ini guys, Dong Jun mulai percaya kalau Beksi memang sakit kanker. Mendengar lagi kalau berkencan dengan Sol Wu adalah keinginan terakhir Beksi, Dong Jun pun menjadi sangat ibah. Ia berjanji akan melakukan yang terbaik. Setelahnya dalam perjalanan berangkat kerja, Beksi menelpon Suzuki menceritakan apa yang baru saja terjadi dan betapa kesalnya ia pada Dong Jun. Di rumah, tampak Waluyo yang bekerja membuat serial Webtoon frustasi karena Webtoonnya tidak dibaca penonton alias tidak laku. Saat Dong Jun pulang, Waluyo tahu kalau Dong Jun pasti gagal lagi menjadi Sol Wu. Saat itu, Dong Jun menceritakan kalau menurutnya Beksi benar-benar menderita kanker. Tapi Waluyo malah menghasut Dong Jun, mungkin saja Beksi berpura-pura dan obat yang diminumnya hanyalah vitamin. Setelahnya, tiba-tiba Waluyo mendapat sebuah ide cerita Webtoon, yaitu tentang wanita penghidap kanker stadium akhir dan pria romantis yang mirip dengan aktor. Yap, kisah itu tak lain adalah kisah Dong Jun dengan Beksi. Waluyo pun memutuskan membuat Webtoon tersebut. Malamnya, Dong Jun diam-diam mencoba menonton drama romansi yang dimainkan Sol Wu. Tanpa sadar, air matanya menetes dan ia pun sudah mulai bisa mendalami peran sebagai Sol Wu yang lembut dan penuh perasaan pada wanita. Sementara itu di kantornya, Beksi memutuskan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Saat tengah sedih dan akan pulang ke rumahnya, di luar kantornya tampak Dong Jun sudah menunggu dengan romantis guys. Yap, tak butuh waktu lama, Dong Jun sudah berubah menjadi lebih perfect. Tak cukup dari penampilannya, Dong Jun juga sudah bisa berakting dengan penuh perasaan dan lembut. Bahkan sikapnya pada Beksi sangat natural, yaitu memberikan jaketnya pada Beksi agar tidak kedinginan. Dong Jun dan Beksi lalu lanjut berkencan. Tingkah mereka berdua yang bakse pasang kekasih di drama membuat seisi bar tersebut terfokus pada mereka. Hingga larut keduanya menghabiskan waktu dengan berbagi kisah. Beksi menceritakan kehidupannya yang sudah tanpa orang tua sejak kecil. Menceritakan dirinya yang pernah diselingkuhi pacarnya dengan sahabat sendiri. Dan menceritakan kalau ia belum pernah merasakan berpisah dengan orang yang disayang di bandara. Di mana nanti orang yang disayanginya akan berlari mengejarnya. Beksi menganggap hal itu sangat romantis, sementara bagi Dong Jun hal itu tidak logis sama sekali. Melihat Dong Jun yang sepertinya sudah paham dengan dunia melodrama, Beksi pun menggodanya. Dong Jun lalu berkilah kalau ia tahu tentang dunia melodrama dari Waluyo yang sering nonton drama karena hobi membuat webtoon. Saat tengah asik-asiknya ngobrol, seorang wanita asing tiba-tiba menduga Dong Jun adalah Sol Woo dan ingin meminta foto padanya. Tentu saja Dong Jun tidak mau karena ia bukan Sol Woo. Keributan pun mulai terjadi saat pacar wanita asing tersebut ikut campur guys. Ditambah kedua pasangan ini malah menghina Beksi yang membuat Dong Jun naik pitam. Ia pun membela Beksi dengan gagahnya. Namun saat akan membawa Beksi pergi, ia malah salah menarik tangan guys. Yaitu menarik tangan wanita asing itu. Alhasil Dong Jun pun dihantam oleh pacar wanita tersebut. Saat Dong Jun pulang, ia pun menanyakan apa saja yang ia lakukan dengan Beksi. Waluyo memaksa Dong Jun menceritakan padanya. Dong Jun yang tahu kisahnya ternyata benar dibuat di webtoon oleh Waluyo tanpa enggan memberi tahu apa saja yang terjadi antara dirinya dan Beksi. Karena ia merasa perbuatan Waluyo salah. Namun karena Waluyo memaksa dan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya dulu pada Dong Jun, akhirnya Dong Jun menceritakannya pada Waluyo. Keesokannya Dong Jun dan Beksi beracting salah satu adegan ikonik drama Descendant of the Sun. Dimana Beksi disekap di suatu gudang dan Dong Jun akan datang menyelamatkannya. Bak Kapten Yuxi Jin menyelamatkan Kang Mo Yeon ya kan guys. Sayangnya di tengah acting tersebut, pintu tersebut malah tidak bisa dibuka karena kunci gemboknya patah. Alhasil Beksi dan Dong Jun harus menunggu ahli kunci agar pintu tersebut bisa dibuka. Hingga malam mereka menunggu tapi ahli kunci tak datang juga. Beksi menyuruh Dong Jun memainkan drama Ji Seol Woo. Namun Dong Jun tidak tahu ingin mengambil dari adegan drama yang mana. Alhasil Dong Jun pun memainkan drama dengan merangkai sendiri kalimatnya. Beksi yang mendengar kata-kata manis dari mulut Dong Jun lantas tersenyum tersentuh. Ya meski itu hanya sebuah acting tapi begitu manis bagi Beksi. Beksi pun mengakui kemampuan acting Dong Jun guys. Sontak Dong Jun menceritakan kisahnya saat pertama kali belajar acting. Dimana ia sudah beracting sejak masih SMP. Sayang nasibnya tak seberuntung Seol Woo. Dimana Seol Woo bisa dengan cepat tampil di TV. Wajah mereka yang mirip membuat ibu Dong Jun mengira kalau Seol Woo adalah anaknya. Ia menceritakan pada setiap orang kalau Dong Jun lah yang masuk TV. Dong Jun pun menjadi incaran para wanita semasa itu. Karena kejadian itu Dong Jun menjadi benci pada Seol Woo guys. Nah saat tengah cerita nampak Beksi yang kian melemah karena penyakitnya. Alarm Beksi juga sudah berbunyi menandakan ia harus segera minum obat. Dong Jun yang khawatir sontak berusaha sekuat tenaga agar pintu tersebut bisa terbuka. Meski tangan Dong Jun sampai terluka ia tidak menyerah. Hingga akhirnya Dong Jun pun segera membawa Beksi pulang ke rumahnya untuk minum obat. Tak lama Dong Jun pun berpamitan pulang. Beksi yang melihat tangan Dong Jun terluka langsung membawa Dong Jun ke rumahnya agar ia diobati. Sambil mengobati luka itu Beksi mengungkapkan kalau mengobati pria yang sudah menyelamatkannya adalah hal yang ia suka dan inginkan sejak lama. Dong Jun kemudian melihat foto-foto di rumah Beksi. Ia salah fokus karena di antara semua foto yang terpajang di rumah Beksi tidak ada satupun foto Beksi guys. Beksi lantas menceritakan selama ini tidak ada seorang pun yang memfotokan dirinya. Mendengar itu Dong Jun menjadi sedih. Malamnya di sisi lain, Sol Wu yang tengah syuting dikejutkan dengan kedatangan wartawan yang meminta keterangannya terkait foto-foto kencannya. Sol Wu tentu mengatakan itu bukan dirinya. Namun sang wartawan seperti tidak percaya karena pria dalam foto itu sangat mirip dengan Sol Wu. Yap guys, kencan yang dilakukan Dong Jun dan Beksi mulai memantik permasalahan. Keesokan harinya, tampak Beksi berdandan sangat cantik. Diketahui sebelum mereka kencan, Beksi akan datang melihat latihan Dong Jun di pentas teater Romeo dan Juliet. Saat melihat sesi latihan pertunjukan itu, Beksi pun kaget karena ternyata Dong Jun tidak berperan sebagai Romeo seperti dugaannya. Namun Beksi tampak tetap bangga pada Dong Jun. Kemudian Dong Jun tampak akan menemui Beksi di suatu malam. Saat itu, ia membawa kamera dan memotret Beksi yang berada di seberangnya. Beksi tampak tersipu malu, namun bahagia. Hingga tiba-tiba saja, Beksi mendapat kabar dari Suzuki kalau ada webtoon yang kisahnya persis seperti yang selama ini ia lakukan dengan Dong Jun. Yang berbeda dan yang paling membuat Beksi kecewa, karakter perempuannya digambarkan seperti wanita yang buruk. Menyedihkan bahkan setengah gila. Beksi sangat sedih melihat webtoon itu guys. Lalu Beksi sangat yakin kalau pembuat webtoon tersebut pasti waluyo. Teman Dong Jun yang dulu pernah diceritakannya. Beksi pun langsung marah-marah pada Dong Jun yang menghampirinya. Ia menanyakan, apakah memang dirinya orang yang menyedihkan? Dengan berat, Dong Jun pun mengiyakan pertanyaan tersebut. Dong Jun kasihan pada Beksi yang bahkan tidak memiliki fotonya sendiri di rumahnya. Ia kasihan, Beksi tidak pernah menjadi pahlawan dalam ceritanya sendiri. Beksi pun mengakui hal tersebut. Namun Dong Jun tidak mengerti, meski dirinya memilih hidup yang menyedihkan, tapi di sisa hidupnya, ia ingin merubah hidupnya menjadi lebih indah. Beksi sangat kecewa karena Dong Jun seperti mempermainkan sisa kehidupannya. Tak mau berlama-lama, Beksi pun langsung mengakhiri kontrak mereka dan pergi meninggalkan Dong Jun. Selanjutnya, Dong Jun pun menghampiri Waluyo di rumah dan langsung mengamuk. Mengapa Waluyo membuat kisah webtoon seperti itu? Padahal Beksi bukanlah orang yang seperti diceritakan Waluyo di webtoon. Dong Jun pun bertengkar dengan Waluyo. Setelahnya, Dong Jun menenangkan diri di taman. Tampak Beksi telah mentransfer bayaran Dong Jun sebesar 30 juta won. Sementara itu, di rumah Beksi, Suzuki yang baru datang terkejut saat melihat Beksi tidak sadarkan diri. Suzuki pun segera membawa Beksi ke rumah sakit. Nah, malamnya di rumah, Dong Jun tampak menangis sedih guys. Waluyo datang menghampiri, menggoda Dong Jun sudah seperti pria yang dicampakkan kekasihnya. Kemudian, Waluyo pun meminta maaf pada Dong Jun. Ia juga telah menghapus webtoonnya. Waluyo sadar jika Dong Jun sudah jatuh cinta pada Beksi. Dong Jun tentu heran dengan perkataan Waluyo karena baginya itu tidaklah benar. Namun, Waluyo pun menasihati Dong Jun. Jika Dong Jun menyukai Beksi, ia harus mengejar Beksi. Dong Jun pesimis mengatakan kalau Beksi tidak menyukainya. Beksi hanya menyukai Sol Wu, sementara Dong Jun hanyalah orang yang mirip dengan Sol Wu. Lagi-lagi, Waluyo berpendapat, menurutnya tak peduli Dong Jun asli atau tidak. Tapi jika sepasang insan sudah sering bertemu dan menjalin kedekatan, maka pasti tumbuh ketertarikan di antara keduanya. Sementara itu di rumah sakit, Beksi yang tengah dirawat ditemani oleh Suzuki. Ia curhat bahwa dirinya dan Dong Jun sudah tidak berhubungan lagi. Ia menceritakan saat Dong Jun menyebutnya menyedihkan tadi siang. Suzuki pun memberikan pandangannya, bahwa menyedihkan yang dimaksud Dong Jun sebenarnya karena ia memiliki perasaan tulus pada Beksi. Dimana ia telah jatuh cinta dan melihat sisi menyedihkan Beksi, hingga berusaha membuat Beksi tidak lagi berada di posisi menyedihkan. Di sisi lain, rumor kencan Sol Wu kian menyebar karena foto-foto Dong Jun dan Beksi. Tak mau dirinya terjerat skandal palsu, Sol Wu pun memutuskan akan mengambil langkah. Nah, keesokannya Dong Jun baru mengetahui tentang skandal fotonya dengan Beksi. Dimana Beksi disebut sebagai kekasih Sol Wu. Tahu hal tersebut akan membahayakan Beksi, ia pun segera pergi ke rumah Beksi. Sementara itu, Sol Wu sendiri juga mendatangi kediaman Beksi. Semula, Beksi mengira kalau Sol Wu adalah Dong Jun yang berakting menjadi Sol Wu. Namun setelah Beksi memperhatikan lebih jeli, barulah ia tahu kalau yang datang adalah Sol Wu asli. Beksi sangat gugup hingga salah tingkah. Sementara Sol Wu langsung to the point, guys, membahas soal skandal yang tengah menyebar. Beksi yang tidak tahu apa-apa tentu merasa bingung karena foto-foto itu sudah menimbulkan rumor tidak benar. Karena tak mau membuat Dong Jun terlibat, Beksi pun terpaksa membenarkan saat Sol Wu menuduhnya telah mengedit laki-laki di foto tersebut menjadi mirip Sol Wu. Sol Wu girang karena dugaannya benar. Ia pun menyuruh Beksi membuat klarifikasi kalau Beksi mengedit foto tersebut dan sengaja menyebarkan rumor. Meski sedih karena diminta mengatasi masalah ini sendiri, seolah tersihir Beksi pun menyetujuinya. Lalu Sol Wu yang baru tahu kalau Beksi ternyata tengah sakit kanker dengan licik makin memanfaatkan keadaan. Di luar, para wartawan ternyata sudah mengetahui keberadaannya. Sol Wu pun membawa Beksi keluar dan menyuruh Beksi membuat pernyataan di depan wartawan langsung. Dengan gugup, Beksi mengaku kalau foto-foto yang tersebar bukanlah foto asli Sol Wu, melainkan wajahnya ia edit agar mirip Sol Wu. Ia hanya ingin bersenang-senang dan tidak pernah berkencan dengan Sol Wu. Para wartawan itu pun menanyakan, menurut ahli foto-foto yang tersebar ini asli, bukan editan. Saat klarifikasi itu, pas sekali Dong Jun baru sampai di rumah Beksi guys. Ia mendengar Sol Wu memberitahu wartawan kalau Beksi tengah menderita kanker dan sangat ingin bertemu dengan Sol Wu. Sol Wu menyebut, ia memang pernah bertemu dengan Beksi sebagai penggemar untuk menyemangatinya. Itulah mengapa fotonya terbilang asli. Tentu saja dong ya kan, Dong Jun yang tahu kalau semua pernyataan itu bohong langsung meneriaki Sol Wu. Alhasil, para wartawan yang hadir merasa bingung karena saat itu ada dua Sol Wu. Di depan para wartawan, Dong Jun pun mengungkapkan kalau semua pernyataan Sol Wu adalah kebohongan. Selama ini, Sol Wu tidak pernah menemui Beksi. Orang yang ada di balik foto itu adalah dirinya yang tengah berpura-pura menjadi Sol Wu. Beksi cemas dan menyuruh Dong Jun pergi saja. Namun Dong Jun enggan pergi dan dengan tulus mengatakan tak peduli ia dianggap asli atau palsu, Dong Jun akan selalu berada di sisi Beksi. Beksi tersenyum penuh haru kala itu guys. Ia lalu mencium Dong Jun dengan penuh cinta. Beberapa waktu kemudian ya kan, media sosial pun heboh dengan kemunculan Dong Jun. Sementara Sol Wu mulai dibenci penggemar karena sudah berbohong. Sementara itu, Beksi sendiri tampak tengah dirawat intensif karena penyakitnya semakin parah. Ditemani Dong Jun, hari-hari Beksi di rumah sakit sangat bahagia. Mereka selalu berakting melodrama. Hari itu, usai acting, Dong Jun pun menunjukkan naskah asli dramanya. Dimana ia didapuk sebagai pemeran pembantu. Mendengar itu Beksi sangat senang guys. Ia langsung mengajak Dong Jun berlatih. Kini hari syuting pun tiba. Dong Jun mampu melakukan syuting dengan baik. Saat tengah istirahat, Waluyo menelpon mencari tahu keadaannya. Tampak kini Waluyo bekerja di suatu bengkel dan tidak membuat webtoon lagi. Kehidupan keduanya kini kian membaik. Kek, keesokan harinya Dong Jun datang ke kuil Buddha menemui Suzuki mengenakan setelan jas hitam. Disana mereka banyak mengobrol tentang Beksi yang ternyata sudah tiada. Dong Jun berandai-andai jika Beksi masih hidup, ia pasti banyak mengomentari actingnya. Meski begitu, Dong Jun ingin Beksi bisa melihat actingnya. Suzuki pun menceritakan kalau Beksi pernah menonton latihan teater Dong Jun. Dong Jun terkejut dan heran karena tidak pernah mengetahuinya. Ia makin terharu karena Beksi sampai berdandan demi menontonnya, guys. Yap, Beksi ternyata sudah meninggoy. Beberapa waktu berlalu, Dong Jun makin serius berkiprah di dunia acting. Hari itu, ia mampir ke Sungai Han karena tengah rindu dengan Beksi. Saat itu, guys, tiba-tiba ada yang menghampirinya mengaku sebagai fansnya dan ingin meminta tanda tangan. Dong Jun sangat senang karena kini orang-orang sudah mengenalnya sebagai Yun Dong Jun, bukan Sol Wu. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. Last Minute Romance merupakan mini drama yang rilis pada tahun 2017 lalu. Drama ini sukses membuat penontonnya baper dengan kisah sederhana yang dibawakan. Ya, meski sederhana, namun cukup unik. Selain itu, drama berjendre komedi romantis ini juga cukup menyita rasa sedih dan haru lantaran mengisahkan seorang pengidap kanker stadium akhir. Meski menyidihkan, tapi sang sutradara mampu mengemasnya hingga penonton dibuat tidak larut dalam rasa iba. Penonton dibawa untuk ikut mewujudkan keinginan terakhir sang tokoh utama. Berjumlah 10 episode dengan masing-masing episode berdurasi 12 sampai 15 menit, drama ini menjadi sajian tepat untuk pecinta romance sejati. Lantaran dengan durasi yang terbilang singkat, ceritanya tetap berjalan on point, tanpa bertele-tele atau menceritakan kisah yang tidak penting. Dari awal hingga akhir, penonton akan dibawa dalam sajian yang menyenangkan, menyedihkan, mengharukan, dan penuh rasa semangat. Memberikan pesan pada tiap penonton untuk selalu bersyukur atas karunia sehat dan karunia hidup di dunia ini. Selain itu juga, memberikan pesan untuk tidak mengutuk apapun takdir yang kita dapat. Bahwa kesulitan apapun pasti akan berlalu dan pasti memiliki nilai serta makna yang baik untuk diri kita. Para pemerannya yakni Han Song-yeon dan Ki Seo-won juga mendapat pujian lantaran kemistri mereka. Dalam drama ini sangat apik dan sangat romantis. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro perfilman UBR Media memberikan rating drama last minute romance 7,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Terima kasih banyak dan bye-bye. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.